Halo, nama saya Yanti Hatman, saya pemilik dari Momikens Craft, di mana usaha ini yang bermula dari hobi. Pada saat itu, nomor induk dosen suami saya itu keblokir otomatis, suami saya jadi tidak ada pekerjaan dengan gaji tetap. Selama ini, saya ikut bazar-bazar atau dari komunitas, teman-teman yang order. Bazar yang paling jauh saya ikuti itu ke luar Jakarta, yaitu saya ke Batam. Saat ini, di Pulau Sumatera saya sudah ada pelanggan, di Pulau Kalimantan saya juga ada pelanggan. Terus yang terjauh yaitu Itali, aksesoris talung yang saya buat dari kain batik, percak batik dan percak tenun. Itu kebetulan yang membeli orang Indonesia, tapi yang berdomisili di negara Itali. Sampai di sana, dia repeat order kembali, itu lumayan sampai tiga kali repeat order. Ternyata produk saya itu tidak hanya disukai oleh orang dalam negeri saja, orang luar negeri juga menyukai produk-produk saya, sehingga membuat saya bangga sebagai seorang kraftur. Kebetulan pada tahun 2018 itu, kita ada grup namanya Edelweiss, yang mana grup itu berisi lansia. Karena saya mempunyai keahlian, saya mengajarkan mereka cara membuat pot, cara membuat kalung. Nah, salah satu lansia tersebut, itu ada yang sudah memiliki usaha. Nah, dari beliau saya diajak untuk bergabung jadi mitra binaan Pertamina. Semula saya biasa saja, binaan itu apa sih, saya nggak ngerti gitu ya. Tetapi setelah beliau ceritakan apa benefitnya kalau kita bergabung, keuntungannya, ternyata banyak. Dan itu membuat saya tertarik untuk bergabung sebagai binaan Pertamina. Selama saya dibantu itu, saya sempat mengalami penjualan yang benar-benar, saya bilang titik dari puncak momitkens, produk-produk momitkens itu disukai orang. Sehingga omsetnya itu, saya sendiri nggak nyangka bisa omset sekian besar, sehingga saya bisa mempunyai karyawan lebih dari lima. Karena adanya pandemik ini, kita kembali ke nol yang tadinya. Karyawannya lima, berkurang sedikit-sedikit-sedikit, sampai akhirnya untuk saat ini, karyawan kalau dibutuhkah saja, baru saya panggil, tidak seperti dulu. Di New Normal ini, saya mulai memproduksi masker dengan berbagai macam ragam, dan bahan juga yang lebih eye-catching. Di kondisi pandemik ini, yang mana kita tidak bisa berjualan secara offline, bertemu orang, menawarkan orang secara langsung, atau menggelar barang kita di suatu tempat, itu tidak bisa lagi. Yang tadinya saya jarang sekali itu upload foto di IG, di Facebook. Untuk saat ini, akhirnya saya mau nggak mau, supaya orang tahu produk saya itu apa, saya mengunflot barang-barang atau produk-produk yang saya buat untuk masa pada saat ini. Dan alhamdulillah, kemudian karena digitalisasi, saya mulai bangkit kembali, mulai merasakan kembali, ada yang terima orderan, mulai merasa bangga lagi kalau barang saya itu diminati oleh orang. Di masa pandemik seperti ini, Pertamina ternyata tidak tinggal diam. Walaupun kita tidak ada pameran atau expo-expo secara offline, tapi Pertamina tetap memikirkan nasib-nasib binaannya. Salah satunya seperti sekarang ini dengan mengadakan Pertamina Smexpo 2020. Ayo teman-teman para pengusaha UKM, kita ramaikan dan kunjungi Pertamina Smexpo 2020, digitalisasi usaha kecil bikin bangga Indonesia. Terima kasih telah menonton!